Intro Penemuan bayi laki-laki mengebohkan warga desa Purwodadi kecamatan Badar Aceh Tenggara pada minggu 24 April. Bayi berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas itu baru berumur 2 hari dan diduga dibuang dan ditemukan oleh Sumiati di atas bangku depan rumahnya. Saat ditemukan, bayi tersebut berada dalam bungkusan dan sudah mulai dikelilingi semut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Rambi News, Asnawi Lui yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Asnawi. Baik, terima kasih penemuan bayi laki-laki yang berusia 2 hari ini ditemukan di desa Purwodadi, persisnya di depan peras rumah warga pada hari minggu sekitar pukul 07.30 WIB. Nah, penemuan ini, bayi yang diduga dibuang ini ditemukan oleh Sumiati yang pada saat itu sedang melakukan bersih-bersih di depan rumahnya. Nah, kemudian Sumiati melaporkan penemuan bayi yang di depan peras rumahnya ini persisnya di atas bangku, yang diduga memang sengaja dibuang. dilaporkan penemuan bayi ini kepada Kepala Desa Purwodadi, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Ari Kusanto. Nah, kemudian mereka bersama-sama mendatangi TKP untuk melihat balita yang terbungkus dengan kain hijau dan merah itu untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum, Sahudin, Kutacane. Nah, kemudian bayi tersebut dalam keadaan sehat dan dibawa kembali pulang dan akan dilakukan adopsi oleh pihak Keluarga Kepala Desa Purwodadi. Nah, terkait dengan penemuan bayi, ini Kapolres Aceh Tenggara AKBP Bramanti Agus Suyono didampingin. Kapolres Aceh Badar Ibda Irwansa Putraplis mengatakan mereka telah melakukan pencarian bahwa bayi ini tidak dilahirkan di Rumah Sakit Umum, Sahudin, Kutacane. Dan kemudian di jajaran Dinas Kesehatan juga, persisnya di Pukesmas-Pukesmas, tidak ada yang melahirkan bayi dua hari yang lalu. Kemudian pihak Kepolisian Pores Aceh Tenggara menyampaikan hal ini kepada para jajaran Kepala Desa di Aceh Tenggara agar menyampaikan apabila ada warganya yang dua hari yang lalu melahirkan agar melaporkan ke pihak Kepolisian Pores Aceh Tenggara. Nah, untuk saat ini dalam kasus penemuan bayi yang diduga dibuang ini, polisi mesti melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah bayi ini memang dibuang karena ada hubungan terlarang atau memang dampak ekonomi dan hal lainnya mesti dilakukan penyelidikan lebih lanjut, Mai. Ya, baik. Terima kasih Asna Wilwi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!